Pemirsa, untuk mengetahui informasi terakhir soal kontak tembak antara kelompok Santoso dengan patroli apat gabungan di Poso, kita sudah terhubung dengan Kapolri Jenderal Polisi Barodin Haiti. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Pak Leng. Bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa kontak tembak ini? Ya, tadi pagi jam 10.15 telah terjadi kontak tembak di Desa Dewwa, Kejambatan PPS, Kabupaten Poso antara anggota tim yang ada di pos sekat Dewwa dengan kelompok sipil bersenjata yang mengibatkan satu orang anggota primob, Brigadir Wahyu di Saputra tertembak dan dua pelaku dari kelompok sipil bersenjata juga tewas tertembak. Ya, lalu apakah? Ya, silahkan Pak. Ya, memang pada saat itu kedua kelompok sipil bersenjata itu sedang membeli bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, kemudian super mie, kemudian beberapa kebutuhan yang lainnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian ditanya identitas, dia menunjukkan bahwa identitasnya di mobil, kemudian setelah di mobil, setelah keluar dari mobil melakukan penembakan terhadap anggota polisi. Namun bisa ditembak balik oleh anggota primob yang ada di sana sehingga mengibatkan dua orang tersebut tewas. Baik, apakah saat ini polisi masih melakukan pengejaran misal terhadap sisa anggota kelompok tersebut, Pak? Ya, kemungkinan kan memang ini kan hidup orang ini sedang turun untuk membeli bahan-bahan makanan. Nah, kemungkinan di daerah-daerah terdekat di situ juga ada kelompok yang lain yang sekarang sedang dalam pengejaran. Kemungkinan itu bisa mungkin sampai besok atau mungkin seterusnya tergantung pada situasi di sana. Kalau cuacanya nanti terhalang oleh hujan ya barangkali akan dihentikan untuk pengejaran-pengejaran itu. Nah, ini yang dilakukan oleh anggota primob dan juga anggota TNI. Karena yang di pos sekat tersebut ada anggota primob dan juga ada anggota TNI. Pak Barudin, sebenarnya berapa kekuatan kelompok Santoso di sana? Ya, kekuatannya kan terus bisa saja ini bertambah karena satu kadang-kadang menyamar menjadi petani yang dikebut itu kemudian naik, kemudian memberikan support. Ada juga yang memberikan support, ada juga yang bergabung dengan mereka, yang baru bergabung juga ada. Nah, ini tentu bisa bertambah. Tetapi data kami sekitar 37 kelompok ini yang ada di atas. Oke, baik kami akan ingin mengonfirmasi kembali. Tadi Pak Barudin sempat menjelaskan jumlah korban ataupun dari pihak polisi yang menjadi korban tewas ataupun luka. Apakah kami bisa diulang kembali Pak untuk update-nya? Ya, yang dua orang dari sibil kelompoknya Santoso ini meninggal di tempat. Kemudian juga anggota poli yang tertembak di bagian dagunya ini, di bagian rumah sakit, pusul. Kemudian sempat dilakukan pertolongan namun tidak tertolong di rumah sakit sehingga meninggal tadi siang. Baik, selain dua orang yang terluka pada saat kejadian, apakah kemudian pada saat pengejaran juga ada polisi yang menjadi korban? Tidak, tidak ada. Hanya polisi yang tertembak di situ, kan tadi saya sampaikan bahwa satu orang tertembak di dagunya, yaitu Brigadir Wahyu Disaputra yang merupakan juga anggota primob yang ada di poso. Kemudian dari hasil pemeriksaan, selain barang-barang yang sudah dibeli, kita juga bisa menyita satu punjuk senjata api laras pendek, jenis pistol, kemudian dua belas buah bom molotov, satu magasin pistol, satu senter, satu temple camp, satu cestrik leleng, kemudian tiga tas warna coklat, dan tiga putir amunisi. Sedangkan barang-barang tadi yang termasuk mobil, itu di dalam mobil terdapat juga lima karung beras, lima rak telur, kemudian lima cirigen bimu, jadi satu dus mie instan, kemudian satu ikat durian yang ada di mobil penter jenis pickup. Baik, pertanyaan kami yang terakhir, Pak Badurin, ini dalam pengejaran terhadap kelompok Santoso, apakah Polri juga bekerja sama dengan TNI, dan apakah ada kesulitan tertentu yang dihadapi di lapangan sehingga akhirnya? Iya, bersama di pos itu juga ada unsur TNI, sehingga tadi waktu kontak tembak juga dengan unsur TNI, kemudian juga pengejaran ini dilakukan bersama TNI, karena pos itu diberikan pos gabungan, sehingga pengejarannya pun dilakukan secara bersama. Baik, terima kasih. Nah, kemungkinan hambatan-hambatan terbesar, kalau kemungkinan tujuan hujan itu menjadi satu hambatan dalam pergerakannya. Baik, terima kasih Pak Badurin Haiti sudah bergabung bersama kami. Pemerintah, demikian tadi pernyataan Kapolri Jendral Badurin Haiti terkait kontak senjata antara apat gabungan dengan kelompok teroris Santoso yang menewaskan satu orang anggota BRIMOP dan dua orang yang diduga kelompok Santoso. Kepolisian Polda Metro Jaya tetap menghormati upaya pembelaan tersangka kasus pembunuhan Mirna Jessica Kumalawongso. Sampai pemeriksaan terakhir, tersangka masih tetap pada pernyataan dirinya tidak bersalah. Kepala Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krishna Murti mengatakan, hingga pemeriksaan hari ini Jessica Kumalawongso tetap menyampaikan keterangan versinya dalam berita acara pemeriksaan. Meski demikian, pihak penyidik masih menghormati pernyataan tersebut dan mengakomodir keterangan tersangka pembunuhan Mirna Salihin itu. Hal tersebut merupakan upaya kepolisian untuk menerapkan azas peraduga tak bersalah terhadap Jessica. Yang bersangkutan punya versi sendiri, ya sudah kami akomodir. Nanti kita sandingkan dengan konstruksi yang kami miliki berdasarkan keterangan-keterangan, alat bukti, barang bukti, petunjuk, dokumen, ahli, kita sandingkan. Kita sandingkan, nanti dihadirkan di pengadilannya. Akibat menenggak minuman keras oklosan, 26 orang kehilangan nyawa. Mayoritas korban adalah mahasiswa. Kedua puluh enam orang yang tewas berasal dari Yogyakarta dan luar Yogyakarta, yakni Bengkulu, Medan, Maluku, dan Papua. Sementara itu hingga saat ini, sejumlah korban miras oklosan juga masih dirawat intensif di berbagai rumah sakit di kota Yogyakarta. Sebelumnya, puluhan orang yang mayoritas adalah mahasiswa berpesta minuman keras oklosan pada Selasa dan Rabu lalu. Mereka pun mulai mengeluh sakit pada bagian perut pada Kamis 4 Februari lalu. Kapolres Sleman, AKBP Yulianto mengatakan pihaknya telah menetapkan Sasongko dan istrinya SB sebagai tersangka. Polisi juga telah melakukan olah TKP di rumah Sasongko di Ambarukmo, Depok, Sleman. Dari olah TKP ini ditemukan barang bukti yang diduga untuk meracik miras oklosan. Pemeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama meresmikan 10 Ruang Terbuka Hijau atau RTH dan Penataan Plaza Reformasi TPU Pondok Rangon di Jakarta Selatan. Menurut Ahok, Jakarta saat ini memerlukan ruang terbuka hijau sebanyak 30 persen. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan persoalan bangsa adalah pintar membuat namun tidak bisa merawat. Ahok berharap adanya ruang terbuka hijau diiringi dengan perawatan oleh masyarakat. Menurutnya ruang terbuka hijau di Jakarta tidak pernah mencapai 10 persen. Sedangkan Jakarta memerlukan 30 persen ruang terbuka hijau. Sebanyak 1.479 taman telah terbangun sebelum tahun 2015. Taman tersebut merupakan taman kota, taman interaktif, dan taman lingkungan. Pada tahun 2015, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta telah membangun 10 taman baru yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Persoalan bangsa kita ini sebetulnya. Pintar buat, tidak bisa merawat. Nah, menurut saya karena sebagian dipengaruhi karena memang tidak butuh. Otaknya itu proyek sebetulnya. Bagaimana kalau rusak, proyek lagi, duit lagi, duit lagi keluar. Makanya taman di Jakarta, kita butuh ruang terbuka hijau 30 persen. Itu tidak pernah capai 10 persen itu. Nanti didudukin orang tanahnya, diambil alih, macam-macam ini. Jadi, ini proses kenapa menurut saya ruang terbuka hijau di Jakarta begitu bermasalah. Belum lagi didudukin. Belum lagi ada dulu ya, Oknum RW, RT, Oknum RW lah umumnya. Kerjasama sama Oknum Lurah, Camat. Nyewain tempatnya, bikin lapak, bikin macam-macam. Nah, ini yang masalah. Nah, sekarang kita lihat proses. Ngurus lahan, beli aja masalah. Padahal menurut saya nggak ada masalah beli lahan.